Al-Fatihah 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 Dalam tidurnya semalam Cuma berapa? Setengah tiga baru tidur Subuh bangun Sahur Berapa jam tidurnya? Dikit Setengah tiga tidur Sebelum subuh udah bangun sahur Berapa jam? Subuh gak tidur lagi Berapa jam? Cuma sebentar Sebentar tidurnya Pagi-pagi gak ngantuk Kenapa? Karena yang kita lakukan itu adalah ibadah Bukan main Bukan ngobrol Apalagi nonton TV Apalagi main handphone Apa? Ibadah Maka ketika kita ibadah Yang tulungin siapa? Allah Yang tulungin Allah Allah yang tulungin kita Allah Allah yang tulungin kita Ahli ibadah begitu Ahli ibadah Ahli ibadah Ahli ilmu Begitu Allah yang tulungin Jadi jangan khawatir Jangan takut Kita ibadah itu jangan takut Nanti dikasih Nanti dikasih Dikasih Ya Khalkun Khalku kudratil Khalku toatillah Khalku kudrati toatillah Penciptaan toat Ya Penciptaan kekuasaan Kekuatan Tuk toat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Khalku kudrati toatillah Akan diberikan itu nanti Ya Kalau kita apa Jem dikasih Batu baterai Jalan ya Robot-robotan dikasih Batu baterai Jalan Dikasih Emang Allah Tapi kalau yang Gak dikasih Gak dikasih dia Yang males Gak dikasih Walaupun Robotnya baru Tapi gak ada Batu baterainya Gak bisa jalan Gak dikasih Jangan sampai Kita tidur Di waktu-waktu Yang istimewa Lagi ngaji Tidur Lagi zikir Tidur Waktu Yang fadilah Bayana Isya wal maghrib Tidur Jangan Bayana Bayana Fajri Wa Tulu'il Shamsi Ya Jangan Wa Bayana Waktil asri Ila gurubi Shamsi Jangan Jangan tidur Itu waktu-waktu Fadilah Kejar Fadilah Di situ Jangan sampai Di situ Tidur Jangan sampai Ibadah Ngapain aja Iya Yang paling ringan Baca tasbih Paling ringan Itu dah Ya Sambil ngantuk-ngantuk Uduk Pokoknya Uduk Ngantuk Uduk Ngantuk Uduk Ngantuk Dikhususkan Dikhususkan Dengan orang Yang Melakukannya Itu Dengan Sengaja Kita Sudah Tahu Ilmunya Jangan Sampai Kita Tahu Doang Ilmu Tidak Diamalin Jangan Sampai Jangan Jangan Sampai Jadi Orang Kayak Begitu Ya Wabilai Kuala Haddasana Ayyubu Bantu Sulaiman Kuala Haddasani Abu Bakrin An Sulaimana Kuala Salih Benu Kaisana Akhbaran Ini Benu Syihab An Urwata An Aisyah Taqalat Dari Aisyah Ya Bahwasannya Aisyah Radial An Berkata A'tama Rasulullah Sallallahu Bila Ishai Mengakhirkan Oleh Rasulullah Sallallahu Dengan Salat Isha Maksudnya Apa Ya Ini Ada Tafsirannya Mengakhirkan Ada juga Penafsirannya A'tama Ya Dia Menterjemahkannya Bisa dengan Menterjemahkannya Bisa juga Menterjemahkannya Melakukan Salat Di Waktu Atama Melakukan Salat Isha Di Waktu Atama Yaitu Sekitar Jum Sepuluan Jum Sembilan Sengah Sepuluh Jum Sepuluh Atau Jum Sebelas Tapi Bukan Kondisi Duniawi Bukan Apalagi Bengong Kondisi Ibadah Nungguin Itu Sesungguhnya Yang Bagus Kita Kemarin Dekati Itu Pendapat Apa Kau Jadid Imam Syafi'i Hatta Nadahu Umaru As-Solata Sehingga Memanggil Sayyidina Umar As-Solata Solat Solat As-Solata Ayat Ayat Jadi Nadahu Umaru Memanggil Huk Nabi Ini ya Akan Nabi Oleh Umar Oleh Sayyidina Umar Ini bukan Nyeloncong Bukan Solat Ayat Solat Ayat Solat Ayat Solat Ini menandakan Apa Syiridina Umar Begitu Berani Dan Soleh Berani Soleh Pinter Jadi Sebelum itu Berani Pinter Soleh Gagah Ya Sebenarnya Anaknya Lebih Ada yang mengatakan Itu Lebih Hebat Lebih dekat Ibnu Umar Makanya Hadisnya Banyakan Ibnu Umar Karena Lebih dekat Lama Beliau Ya Ya Ibnu Umar Ya Peringkatnya Itu Ya Di bawah Abu Hurairah Itu ya Peringkatnya Artinya Banyak banget Beliau Kemarin Sudah kita Kaji Itu ya Jadi Umar Bin Khotab Amah Ibnu Umar Dapat Hadisnya Banyakan Ibnu Umar Banyakan Anak Itu Memang Lebih Intensif Ketemunya Jadi orang Yang banyak Ketemu Dengan Guru Itu Biasanya Lebih Banyak Ilmunya Tapi Kalau Untuk Yang lainnya Enggak Ibnu Umar Lebih tinggi Ya Ya Bapaknya Turun ke Anak Emang Begitu Yang bagus Anak Terus Yang bagus Begitu Hubungannya Terus Nyambung Nyambung Jadi As-salata Kata As-salata As-salata Ini Menendakan Berani Sedang Umar Ayo Salat Ayo Salat Ayo Salat Nyuruh Nabi Untuk Salat As-salata Ayo Salat Kata Serna Umar Perempuan Perempuan Dan anak Kecil Udah Pada Tidur Ayo Salat Udah Pada Tidur Berarti Udah Malam Fakhroja Lalu Keluar Nabi Menandakan Nabi Ada Di Dalam Berarti Nabi Di Dalam Kalau Begini Fakhroja Maka Keluar Nabi Berarti Nabi Ada Di Dalam Maka Keluar Fakhola Mayantaziru A'adun Min Ahlil Ardi Ghairukum Maka Ia Berkata Mayantaziru Ha'adun Ini Kita Kita Lihat Sini Mayantaziru Ha'adun Tidak Menunggu Ha' Akan Salat Isya Ahadun Oleh Seorang Min Ahlil Ardi Daripada Ahli Bumi Ini Ghairukum Selain Kamu Berarti Ini Hebat Tidak Ada Yang Menunggu Solat Ingat Pahala Orang Yang Menunggu Solat Sama Seperti Orang Yang Solat Tunggu Solat Sampai Masya Allah Waktu Atama Tidak 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 Menunggu Ini Seperti Kecuali Kamu Dan Tidak Dilakukan Solat Isya Ketika Itu Kecuali Di Madinah Yang Kaya Begitu Di Madinah Masya Allah Yang Kaya Begitu Di Madinah Beliau Sudah Tinggal Di Kota Madinah Sudah Masa Hijrah Sudah Hijrah Adalah Mereka Itu Solat Pada Apa Yang Diantara Surup Mega Merah Sampai Sepertiga Awal Berarti Apa Solat Itu Antara Sekitar Kira Kira Jum Sepuluan Sekitar Kira Kira Sampai Waktu Awal Isya Jadi Enggak Juga Sampai Lewat Jum 12 Enggak Ntar Berdaril Itu Lagi Enggak Jadi Waktu Itu Dan Itu Pun Catatan Beliau Bukan Main Main Nunggu Bukan Nonton TV Dulu Emang Gak Ada TV Bukan Main Handphone Dulu Gak Ada Handphone Bukan Ngobrol Bukan Tapi Nungguin Ini Yang Dipuji Kalau Bisa Kayak Begitu Silahkan Kalau Bisa Kayak Begitu Nungguin Kita Lihat Tadi Keberanian Sedina Umar Ini Memang Banyak Keberanian Sedina Umar Ini Kalau Kita Ingin Lihat Sejarah Dulu Dulu Pernah Juga Ada Orang Munafik Abdullah Bin Ubay Bin Salul Orang Munafik Meninggal Dunia Anaknya Abdullah Bin Abdullah Bin Ubay Bin Salul Minta Supaya Disolatin Babanya Bukan Minta Disolatin Luang Kain Minta Sorbannya Biar Jadi Sorban Nabi Kain Nabi Biar Jadi Kain Kafannya Biar Jadi Kain Kafannya Dikasih Nabi Lalu Dimintakan Solatin Nabi Solatin Coba Kurang Apa Nabi Akhlak Kalau Kita Gimana Alasnya Masya Allah Gergetan Yang sudah Jelas Bahkan Ditulis Dalam Sejarah Yang Namanya Abdullah Bin Ubay Bin Salul Orang Munafik Rasul Masih Solatin Akhirnya Apa Sayyidina Umar Tegur Nabi Ditarik Bajunya Nabi Tapi Nabi Masih Solatin Juga Akhirnya Ditegur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Sayyidina Umar Benar Subhanahu Sayyidina Umar Benar Ini Benar Cerdas Berani Begini Jangan berani Salah Jangan sampai Cerdas Pandai Langsung Paham Langsung Ngerti Sayyidina Umar Ini Juga Sama Dengan Sekarang Ini Juga Sama Menandakan Sayyidina Umar Itu Cerdas Pandai Artinya Beliau Orang Yang Ngerti Tentang Sunnah Rasulullah S.A.W. Seperti Sekarang InsyaAllah Nanti Kita Akan Ketemu Udan Umur Kita Sampai Terawih Ntar Sayyidina Umar Terawih Berapa 20 Rokaat Sayyidina Umar 20 Rokaat Orang Sekarang Ada Yang Berapa Yang 8 Rokaat Ya Kita Jangan Jangan Berantem Gara-gara Begini Cuma Hemat Saya Hemat Saya Apakah Kita Kita Berani Menyalahkan Sayyidina Umar Berani Kita Berbeda Ketika Itu Tidak Ada Yang Berbeda Ijma'us Sohabat Dan Andai Kata Kita Berada Di Waktu Itu Saya Yakin Kita Puna Akan Bersama Sama Salat Tarawe 20 Rokaat 23 Sama Witir Saya Yakin Saya Yakin Itu Ijma'us Sohabat Namanya Sekarang Ada Yang Mau Merubah Rubah Merubah Rubah Nanti Satu Waktu Saya Jelasin Juga Khusus Ini Jangan Apalagi Waktu Seperti Ini Jangan Dikurang Kurangkan Dulu Tidak Ada Yang Kurang Yang Lebih Ada Tapi Yang Kurang Tidak Ada Yang Lebih Ada Sampai 36 Kalau Nabi Nabi Segitu Solat Tapi Lama Silahkan Kalau Pengen Delapan Sebelas Mewitir Mau Seperti Nabi Tapi Biar Panjang Solatnya Biar Panjang Begitu Bukan Bacaannya Sampai Juga Al-Hakumut Juga Bacaannya Saya Pernah Begitu Bayang Disuruh Jadi Imam Saya Disuruh Jadi Imam Di RCTI Dulu Disuruh Jadi Setiap Tahun Saya Selalu Dipanggil Satu Saat Saya Disuruh Jadi Imam Saya Tidak Mau Saya Njawab Saya Kalau Jadi Makmum Saya Mau Kalau Jadi Makmum Saya Tidak 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 Nanti Saya Ditanya Karena Saya Tidak Setuju Dengan Ini Saya Tidak Setuju Dengan Ini Kenapa Nanti Semua Akan Ditanya Ya Dan Ketahuilah Semua Kita Akan Ditanya Siapa Yang Melakukan Ini Kenapa Nanti Saya Khawatir Kalau Kita Melakukan Itu Pertama Kita Melakukan Karena Yang Ngerti Karena Dalil Baiklah Kita Saling Menghormati Saling Menghormati Silahkan Tapi Khawatir Nanti Orang Melakukan Yang Dalapan Itu Bukan Karena Dalil Tapi Karena Males Yang khawatir Coba Satu Masjid Bikin Dua Yang Satu Delapan Yang Satu Masjid Sama Satu Delapan Satu Ya Dua Puluh Ya Pas Udah Delapan Berhenti Yang Yang Banyakan Berhenti Apa Banyakan Terus Banyakan Berhenti Banyakan Terus Itu Jadi Hemat Saya Tirulah Ulama Ulama Dahulu Bukan Memper Sedikit Tapi Memper Banyak Memper Banyak Ya Yang Paling Banyak Yang Melakukan Yang Mana Yang 20 Yang Paling Banyak Ini Sampai Saya Lihat Ada Ustadz Sampai Di Youtube Dia Dibuat Memang Sengaja Dibuat Diberikan Dalil Ini Dalil Ini Ya Allah Ya Allahu Akbar Ya Sepertinya Dia Memaksakan Untuk Itu Maksakan Pendapatnya Omongannya Kayaknya Enggak Maksain Tapi Kalau Saya Lihat Kayak Maksain Juga Jadi Ijma Sohabat Itu Adalah Sangat Kuat Itu Ya Kalau Dibilang Ikut Nabi Ya Ikut Nabi Bukan Begitu Pertanyaannya Bilang Mau ikut Nabi Ikut Sayiduna Umar Bukan Mana Tahuan Mana Mengertiaan Kamu Dengan Sayiduna Umar Begitu Ya Mana Ngertiaan Mana Sayiduna Umar Wallahu'alam Bisa Allah